berikut ini cara untuk mengaktifkan jaringan youtube biasanya kalau jaringan youtube itu ada gangguan pasti ada tulisan waktu koneksi server habis kemudian youtube tidak ada koneksi internet atau ada tulisan anda sedang offline jadi untuk itu kalian harus periksa beberapa hal di hp kalian terutama indikator yang saya sebutkan tadi atau muncul tulisan itu menunjukkan aplikasi youtube tidak terhubung ke jaringan jadi dia akan tidak bisa digunakan atau tidak bisa dibuka jadi cara pertama yang bisa kalian lakukan yaitu merefresh jaringan yang kalian gunakan baik wifi ataupun operator biasanya kalau untuk merefresh itu masuk dulu ke mode terbang atau diaktifkan setelah mode terbang aktif matikan lagi nah hubungkan ke wifi ataupun data seluler pastikan koneksi internet dari wifi ataupun data seluler ini cukup kencang karena kalau lelet itu memang tidak bisa kemudian kalau masih gagal juga kalian bisa ini matikan dulu hpnya nah matikan dulu hpnya kemudian dihidupkan lagi setelah hpnya mati nah setelah itu baru buka yang namanya aplikasi youtube kalau aplikasi youtube nya masih gagal dibuka coba kalian lihat atau cek kuotanya apakah ada atau tidak atau periksa layanan wifi kalian apakah memang lagi gangguan atau tidak kemudian ada sebagian hp itu dia memblokir yang namanya jaringan aplikasi tertentu tapi ini hanya beberapa hp saja tidak semua pengaturan ini ada pilih pengaturan kemudian pilih jaringan dan internet intinya masuk ke jaringan pengaturan jaringan pilih pengelola jaringan nah dia ada jaringan data dan wifi jadi kalau misalnya youtube dihalangi jaringannya makanya tidak bisa dibuka jadi diaktifkan seperti ini kemudian di bagian wifi sama juga aktifkan nah seperti itu setelah itu coba buka aplikasi youtube kemudian coba kalian tekan lama youtube nya pilih info aplikasi nah disini ada namanya bagian data solar atau penggunaan data nah ini latar belakangnya pastikan aktif karena kalau tidak aktif tidak bisa dipakai kemudian selanjutnya kalau youtube nya masih tidak bisa dibuka itu terkadang youtube ada gangguan massal jadi server nya itu mengalami gangguan kalau yang itu itu semua pengguna youtube mengalami tidak bisa dibuka tapi jarang terjadi kemudian kalau masih tidak bisa dibuka kalian bisa tes buka youtube di browser kunjungi youtube.com atau riset pengaturan aplikasinya dengan cara tekan lama pilih info aplikasi atau icon i yang dalam lingkaran ini kemudian pilih penyimpanan nah disini kan ada yang namanya hapus penyimpanan kadang letaknya di bawah atau hapus data juga tulisannya di hp lain kalau kita riset datanya itu akan seperti kita baru beli hp bukan data hp kita cuma data pengaturan youtube saja nah setelah kita riset baru dibuka coba lihat hasilnya kemudian kalau masih tidak bisa juga kita coba kalian update yang namanya aplikasi youtube di playstore pilih bagian ini pilih kelola aplikasi dan perangkat nah pilih update tersedia ini kalian pilih update untuk youtubenya dan setelah update coba cek hasilnya apakah berhasil atau tidak jadi error berupa jaringan itu yang harus kita cek merupakan jaringan internet kita karena itu yang membuat youtube tidak bisa dibuka jadi itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati